Halo selamat pagi teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Jana Wirutama Nah disini kami sedang sahapan, sahapan pagi sebelum memulai aktivitas mengangkut Orpil Nah ini mobil saya sedang mengantri dan ini antriannya sudah banyak sekali Dan ini antriannya sudah ada dari yang jam 5 bahkan ada yang menginap Nah ini dia proses pengisiannya Nah material ini akan saya bawa ke proyek pembangunan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Kelungkung Oke kita siap jalan, ini kameranya saya taruh di atas Nah ini kelihatan jalannya slow dan bergoyang-goyang Tapi tidak apa-apa, nikmati saja Kita lihat antriannya sudah berkurang ya Ini karena semuanya sudah mendapatkan gilirannya Dan bahkan sudah ada yang kembali lagi untuk mengantri lagi dan lagi Kita sampai di jalan utama Jalan asfal menuju bypass Ido Bagus Mantra Yang di sebelah kanan ini adalah patung Ido Agung Istri Kanya Seorang ratu yang pernah memimpin Kelungkung Dan ini jembatan terpanjang di Kelungkung Jembatan Kali Unde Nah posisi proyeknya tepat di sebelah kiri dari jembatan ini Di bawah jembatan Bukan di kolong jembatan ya Tapi di sebelah selatan jembatan Nah ini kita mulai memasuki proyeknya Ini jalannya cukup ekstrim karena menikung Dan langsung ketemu turunan Di sini sering terjadi mobil yang mengalami patah pir depan Nah kalau sudah patah ya nggak bisa dibawa kemana-mana Dan harus bongkar Nah ini dia tempat pembongkarannya Masih sangat luas sekali Kita cari posisi aman dan datar Sehingga proses pembongkaran menjadi lancar Oke sudah aman Tinggal kita naikkan damnya Kita awasi dan teliti ketika ada miring sedikit Supaya kita cepat untuk menurunkan damnya Karena ini adalah posisi yang sangat rawan sekali Saat membongkar muatan Oke mission complete Kita tinggal majukan sedikit-sedikit Supaya muatan semua turun Sudah selesai Kita tutup kembali Dan kita kembali ke kalian Untuk mengambil orbel lagi Nah cukup sekian video saya kali ini Apabila ada yang ditanyakan Tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih